Kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyriki Sekarang bab 65, meminta Allah sebagai perantara kepada makhluk Jangan meminta Allah sebagai perantara kepada makhluk Kita lihat dulu satu hadisnya, buat nanti kita lihat kesimpulan babnya itu apa Jubair bin Mut'in menundurkan bahwa ada seorang badui mendatangi nabi s.a.w. dan mengatakan Wahai Rasulullah, orang-orang telah melemah, anak istri kelaparan dan harta benda telah musnah Mintakanlah kami hujan kepada rohmu, sesungguhnya kami minta Allah sebagai perantara kepadamu dan memintamu sebagai perantara kepada Allah Nah garis bawah itu, sesungguhnya kami minta Allah sebagai perantara kepadamu dan memintamu sebagai perantara kepada Allah Beliru tidak? Beliru Meminta Allah, Allah ini diminta jadi perantara kepada nabi Muhammad Dan juga kami memintamu sebagai perantara kami kepada Allah Tidak boleh Berarti nabi s.a.w. menjadikan Dan Allah itu menjadikan perantara Untuk kepada, supaya sampai kepada nabi Jelas keliru Ya, maka ditulis itu Hal ini juga, bab 65 ini maksudnya Tanda kurang adab Kepada Allah Karena harusnya Allah yang di atas Sehingga kalau menuju Allah Baru nanti lewat perantaraan nabi Muhammad Bukan Allah jadi perantara untuk nabi Muhammad Jadi ada kita terus nabi Muhammad baru Allah Tidak boleh dibuat sebaliknya Kita Allah baru tujuannya nabi Muhammad Tidak boleh Ini di istilahkan dengan istilah syafaat ini Perantara juga sama Allah yang dijadikan pemberi syafaat Berarti supaya sampai pada nabi Muhammad Kebalik disini Sekarang kita lihat Lanjutannya Nabi s.a.w. bersabda Nabi s.a.w. bersabda Maha suci Allah Maha suci Allah Beliau terus bertasbih Sehingga para sahabat takut sekiranya Beliau s.a.w. marah Nabi s.a.w. lantas bersabda Aku kasihan kepada mu Apakah kau tidak mengetahui siapa itu Allah? Sesungguhnya kedudukan Allah itu lebih tinggi Daripada apa yang kau ucapkan Allah tidak boleh dijadikan perantara kepada salah seorang makhluknya Nah digaris bawah Inna sya'nallai a'udhamu min dhali Sesungguhnya kedudukan Allah itu lebih tinggi Daripada apa yang kamu ucapkan Allah itu lebih tinggi Inna ula yustashfa'u billah ala ahadin min khalki Allah tidak boleh dijadikan perantara Kepada salah seorang makhluknya Sekarang kita lihat kandungan babnya Kandungan bab Satu Rasulullah s.a.w. mengingkari orang yang mengucapkan Kami menjadikan Allah sebagai perantara kepadamu Baik Dua Dan kalau mendengar ucapan itu Raul muka Rasulullah s.a.w. berubah sehingga juga berpengaruh pada raul muka para sahabat Jadi Rasulullah s.a.w. tanda beliau tidak suka bisa dilihat dari mukanya Bisa dilihat dari wajah beliau Terus Rasulullah s.a.w. ketiga Rasulullah s.a.w. tidak mengingkari ucapan badui kepadanya Kami menjadikanmu sebagai perantara kepada Allah Kami menjadikanmu sebagai perantara kepada Allah Terus yang keempat Perlu diperhatikan makna ucapan Subhanallah Maha suci Allah Dari segala hal yang tak layan dengan keagungan dan kebesarannya Nah perlu diperhatikan makna ucapan Subhanallah Bahwasannya Allah tidak pantas dijadikan seperti itu Maka Nabi s.a.w. ucapkan apa Subhanallah Maha suci Allah Allah suci dari pikiranmu tadi Kau kamu jadikan Allah yang jadi perantara menuju Muhammad Yang kelima Orang-orang Islam meminta kepada Rasulullah s.a.w. agar beliau memohon kepada Allah Supaya diturunkan ucapan Orang Islam meminta kepada Rasulullah s.a.w. berarti Rasulullah s.a.w. itu dijadikan tempat untuk minta tawassul Namun Rasulullah s.a.w. masih hidup Beri caitan situ Rasulullah s.a.w. masih hidup Bukan telah meninggal dunia Bukan sudah berada di kubur Maka mereka tawassul dengan Rasulullah s.a.w. masih hidup Ketika Rasulullah s.a.w. sudah tiada meninggal dunia Tidak lagi minta pada Rasul s.a.w. jadi tawassul Ini dalam hal diturunkan ya hujan Ya demikian kita cukupkan Kita tutup Kalian doa ke pertolongan majlis Mendang-mudian majlis ini senantiasa Semoga berkah bagi kita sekalian Demikian kita tutup Subhanakallahumma bihamdiga Shadu'allah ilayla anta staghfirulka wa waktum ilay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton